Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya agar kamu bisa update video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Ustazah Eldia yang mengajar TEIKA kelas 4 SDIT Asyukriah Nah kali ini kita mengenal Microsoft Word yang kita pelajari ya Baik, sebelum belajar, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Radbizidni ilman Warizukni fahma Amin ya robbal alamin Nah, anak-anak semuanya Kita akan mengenal fungsi icon Microsoft Word Lihat disini, disini ada menu Home Nah, pada tab menu Home, itu ada lima pembagian Yaitu, clipboard berfungsi untuk menyalin atau memindahkan elemen dalam sebuah dokumen Nah, clipboard terdiri dari paste, copy, cut, dan format finder Lalu kemudian ada font Nah, font ini yang berfungsi untuk mengubah dan menyesuaikan tampilan font Baik berupa huruf, angka, atau karakter spesial Lalu, ada paragraph yang berfungsi untuk mengatur sekaligus menyesuaikan format paragraph sebuah dokumen Kemudian ada style Nah, style ini berfungsi untuk mengatur format text yang diinginkan Dan kemudian ada editing Yaitu berfungsi untuk melakukan editing pada dokumen yang dikerjakan Baik Kemudian ada insert Nah, insert ini banyak sekali yang bisa kita gunakan Pada tab menu insert, ada 10 pembagian Yaitu, ada text, ada tables Kita sudah pernah belajar Tabels, kemudian ada illustration Apps, kemudian media Links, comments, header, dan footer Text, lalu ada symbols Nah, di menu insert ini banyak sekali ya Fungsi-fungsi tool yang bisa kita gunakan Kita hanya mengenal pembagian apa saja yang ada di menu insert Tab design Nah, tab design ini terdiri dari times Yaitu, mengatur tema halaman Lalu, ada dokumen formatting Mengatur format dokumen Saler Untuk memberikan pada format dokumen yang sudah dibuat Dan ada font mengatur font halaman Lalu, ada efek Yaitu, memberikan efek pada halaman Microsoft Word Yaitu, ada paragraph spacing Untuk mengatur spesi antara paragraf Sesuai yang kita inginkan Kemudian, ada watermark Menambahkan watermark Untuk membuat tulisan samar-samar Di tengah-tengah halaman Seperti misalnya, UNESA Lalu, kemudian ada text color Memberikan warna pada halaman yang agar lebih menarik Lalu, kemudian ada text border Yaitu, memberikan suatu bingkai pada halaman Selanjutnya, ada text layout Pack layout ini memuat berbagai ribbon tool Anak-anak, ini adalah ribbon tool Lalu, masing-masing tool memiliki fungsi yang berbeda Satu dan yang lainnya Nah, pada tab menu text layout Ada tiga pembagian Apa saja? Yaitu, ada text setup Paragraf Dan arrange Baik, nanti kalian bisa mempelajari Lebih dalam lagi ya Text setup itu untuk apa saja Paragraf, dan arrange itu untuk apa saja Kita hanya mengenal dasar-dasar Menu-menu dan icon-icon yang ada di Microsoft Word Lalu, ada reference Nah, reference juga memiliki Halaman menu yang memuat berbagai ribbon tool Nah, masing-masing tool juga memiliki fungsi yang berbeda Pada tab menu reference, itu ada 6 bagian Yaitu, ada table of contents Footnotes Kemudian, ada citation and bibliography Caption Index Dan table of authorities Kemudian, di tab menu my list Ada lima pembagian Yaitu, ada Create Start mill mix Write and insert field Review result Dan finish Di tab menu review ini Kalian juga akan menemukan masing-masing tool Yang memiliki fungsi berbeda Yaitu, pada tab menu review Ada lima pembagian Ada proofing Language Comments Tracking Change Compare And context Dan terakhir, yaitu ada view Nah, tab menu view itu ada lima pembagian Yaitu, terdiri dari views Show Zoom Window Macro Macro Nah, ini adalah tampilan-tampilan Microsoft Office Word 2010 ya Biasanya di 2007 atau di 2013 itu tampilannya berbeda Tapi, nama-nama tool dan fungsinya tetap sama Alhamdulillah, terima kasih anak-anak semuanya Semoga kita bisa mengulang kembali pembelajaran untuk mengenal Microsoft Word Sekian dari Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!